Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Tentunya semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, Narunda Nalubit kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Pagi ini kita kembali akan menghadirkan sebuah perbincangan inspiratif untuk Anda. Tidak hanya bagi pengendara umum, tapi juga bagi para komunitas kendaraan yang ada, khususnya di kota Makassar. Nah ini saya akan perkenalkan kepada Anda pagi ini ada satu komunitas kendaraan, namanya komunitas Rider NMAX XMAX Makassar. Wah, ini pasti seru sekali kita akan sama-sama mengenal seperti apa komunitas ini. Ini adalah komunitas motor, dan motornya juga keren sih. Jadi pasti Anda di rumah sudah tahu seperti apa motor yang saya sebutkan tadi. Langsung saja kita perkenalan dengan dua orang member dari komunitas Rider NMAX XMAX Makassar yang hadir pada pagi ini di Sapa Sulsel. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Imet. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan di sebelah sana ada Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Wih, keren sekali. Boleh dilihat ini ada baju persatuannya. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa saudara ini menandakan komunitas mereka. Tapi benar ya tadi namanya komunitas Rider NMAX XMAX Makassar. Kita NMAX XMAX Rider Makassar. NMAX XMAX Rider Makassar. Oh kebalik. Oke. Boleh diperkenalkan kepada pemirsa ini komunitas apa sebenarnya? Jadi kita ini komunitas pecinta motor. Itu yang pertama. Kemudian motornya sama ya. Itu paling tidak seperti itu. Motor NMAX itu kan dari Yamaha. Dan XMAX juga seperti itu. Jadi kami berkumpul satu dan membentuk sebuah komunitas. Yang namanya tadi disebutkan NMAX XMAX Rider. Di Makassar sendiri sih kita sudah sekitar kalau terdaftar sih seratusan. Cuman kalau aktifnya itu sekitar 60an. Itu sampai hari ini. Oke. Sudah seratusan lebih anggota yang ada di Makassar. Luar biasa. Tapi ini terkumpul seratus anggota. Ini sejak kapan terbentuknya? Kita itu terbentuk di tahun 2015. 16. 2016. Kalau di Makassar itu sekitar bulan 4. Itu Makassar ya. Kita kan sekalanya. Oh ini awalnya dari mana dulu? Kita dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta. Terus akhirnya dalam tanda kutip. Buka cabang nih di Makassar. Bulan April 2016. Siapa nih yang menginisiasi terbentuknya untuk komunitas di Makassar? Di Makassar itu kita ada 5 teman. Itu yang founder. Itu yang merintis di Makassar. Karena hari ini mereka lagi pada sibuk. Mungkin tidak sempat hari ini. Dan salah satunya sih hadir di studio ini. Nah kita sama-sama. Oke. Boleh diperkenalkan kepada pemirsa di rumah. Kita lihat inilah founder dari komunitas NMAX XMAX Rider Makassar. Weh nambahnya tepuk tangan dong. Oke. Selamat siang Pak Ketua. Oke. Nah itu dia ketuanya. Jadi kita sudah berkenalan dengan para anggota dari NMAX XMAX Rider Makassar. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, kenapa sih akhirnya tertarik untuk bergabung dalam sebuah komunitas motor? Ya. Terima kasih. Dulu sebelum saya bergabung dengan NMAX XMAX Rider Makassar. Saya dulunya dari beberapa klub motor. Wah. Banyak motor nih Pak. Dulu dari beberapa klub motor. Artinya sudah mempelajari di klub itu seperti apa sih sebenarnya. Nah sejak itu muncullah satu jenis motor. Yang sampai saat ini cukup nyaman kita pakai. Makanya setelah bertemu dengan salah satu founder NRX XMAX Makassar. Mereka menyampaikan bahwa kita ada komunitas. Dimana komunitas ini mungkin cukup lain daripada yang lain. Karena kami punya empat pilar. Dimana mungkin komunitas yang lain tidak mempunyai itu. Yang pertama, kita tidak ada namanya nomor registrasi. Seperti di beberapa klub ada 001. Karena di semua anggota itu sama. Tidak membeda-bedakan siapa yang duluan masuk, siapa yang terakhir masuk. Yang kedua, kita tidak ada iuran wajib. Jadi tidak mengikat. Kemudian kita juga tidak mengikat kapan harus bertemu. Kita tetap mengutamakan pekerjaan keluarga ataupun yang lainnya. Pilar yang keempat, kita ada satu orang yang ditunjuk sebagai PIC yang mewakili kita untuk berkomunikasi dengan komunitas yang lain ataupun NRX XMAX lainnya di seluruh Indonesia. Oke, itu dia. Berarti sebenarnya ini yang ditekankan adalah memang solidaritasnya ya. Ini ada prinsip egaliter yang diterapkan dalam komunitas ini. Tidak ada nomor registrasi. Semuanya sama. Mau anggota baru, mau anggota lama, semuanya sama. Wow, keren sekali. Oke, saya kembali ke Pak Imet. Pak Imet, ini kan beberapa waktu atau tahun terakhir stigma dari geng motor ini sangat buruk di masyarakat. Bagaimana pandangan dari teman-teman NRX XMAX Rider ini? Kami sih menanggapinya santai saja. Itu kan hanya sebagian orang. Untuk menanggapi itu juga kami tampil di depan umum itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu yang pertama. Kami selalu membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak selamanya komunitas motor itu arogan. Kebanyakan juga yang mengatakan bahwa begal-begal motor yang di luar sana itu, itu mengelompokkan begal itu sebagai sebuah perkumpulan motor. Ternyata sebenarnya tidak. Itu beda. Kalau kita sih komunitas motor dia kebanyakan bergerak di kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang pertama. Terus kegiatan kami yang lainnya itu, kita kebanyakan turing-turing saja. Kita kerjanya itu turing, eksplor, keindahan alam itu seperti apa, itu yang kita perkenalkan ke teman-teman yang di luar sana. Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk jalan-jalan ke Makassar. Oke, jadi boleh disimpulkan bahwa kegiatan dari teman-teman di komunitas NMAX XMAX Rider Makassar ini sangat jauh dari apa yang selama ini tercermin dari oknum-oknum geng motor yang ada di luar sana. Dan ini mereka hadir untuk menghapus stigma negatif tersebut. Wah, luar biasa. Kita saksikan, ini ada beberapa foto dokumentasi dari beberapa kegiatan teman-teman. Nah, ini dia. Pak Adi, ini kegiatan apa ini, Pak? Ini persiapan kami untuk bagi-bagi takjil bulan Ramadan yang lalu. Oke. Ini kegiatan awal kita. Ada tiga kali kami melakukan kegiatan yang kemarin. Wah, aktif sekali ya. Oke, ini bagi-bagi takjil. Dan selanjutnya kita lihat lagi kegiatan yang lain. Nah, ini apa nih? Ini di mana? Ini bukan di Makassar sepertinya. Iya. Ini di Selayar ini. Wah, jauh juga ya mainnya. Di Pulau Selayar. Oke. Nah, kalau ini? Ini masih sama. Masih di Pulau Selayar juga. Ini di Pelabuhan Pamatata. Pamatata. Nah, ini Selayar. Baik. Nah, ini berarti teman-teman yang di Makassar ini saling mengenal tidak sih dengan komunitas yang ada di kota lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita menjalin silaturahmi itu sesama komunitas lain. Jadi kami tidak terikat hanya kepada sesama komunitas saja. Komunitas yang lain pun seperti itu. Nah, ini di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini ngapain? Ini mau jemput siapa ini? Kalau ini sih yang saya bilang tadi, salah satu kegiatannya kita adalah memperkenalkan Makassar itu seperti apa sama teman-teman di luar sana. Termasuk foto yang ini untuk Pelabuhan Makassar. Nah, ini dia pelabuhannya kita di Makassar. Jadi kalau teman-teman ke Makassar, kita kesini nantinya. Oke. Jadi teman-teman ini spot ngumpulnya ini adalah yang ikonik. Iconik. Oke. Nah, ini juga pasti bukan di Sulawesi Selatan. Saya kenal tubuh ini. Ini di Kendari. Kendari Sulawesi Tenggara. Kegiatannya kita ini Kopdar Gap. Jadi untuk semua komunitas NX dan ekspresiator yang ada di Sulawesi itu, kita kumpul di sini. Oh, di Kendari. Ini salah satu kegiatannya seperti yang tadi, bagaimana kita saling mengenal. Kita ada kegiatan per enam bulan ya, Pimet, untuk melakukan Kopdar Gap. Apa? Kopi Darat? Gabungan. Gabungan. Dari seluruh chapter-chapter yang ada di Sulawesi, bahkan ada yang dari Jawa. Oke. Jangan bilang kalau ini naik motor dari Makassar ke Kendari. Naik motor? Naik motor. Waduh, keren, 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 keren. Jadi ini benar-benar komunitas, apa ya, touring asik sekali. Jadi ini sudah bahkan lintas provinsi. Tadi di Kendari kita lihat, Sulawesi Tenggara. Kalau ini saya kenal, ini jembatan di Kota Palu. Betul, ya. Wow, luar biasa. Tapi dibandingkan dengan provinsi lain, ini member yang paling banyak ada di mana sih? Kalau untuk di Sulawesi sendiri, kita berbicara. Alhamdulillah masih ada di Makassar. Di Makassar, ya. Komunitas yang terbesar, ya. Oke, nah itu dia. Tapi kalau touringnya sendiri, Pak Adi, ini rutin dilakukan, ya? Kita sih sebenarnya bagaimana, ya? Tidak ada jadwal rutin. Tergantung yang tadi, seperti pilar yang kami sampaikan, bahwa kesepakatan, ada waktu, ya kita jalan bersama lagi. Cukup janjian bersama di grup. Cuman beberapa waktu ini kita cukup rutin, sih. Biasanya Sabtu sampai Minggu kita jalan. Oh, kayak itu dia. Wow, luar biasa. Dan, saudara, ini komunitas dari teman-teman NMAX XMAX Rider Makassar tidak lama lagi akan menggelar satu hajatan besar. Kita akan lebih tahu lagi kegiatan apakah itu nanti di segmen 2. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama komunitas NMAX XMAX Rider Makassar. Ini adalah komunitas pengendara motor yang hadir di Makassar dan tentunya juga ikut memberikan kontribusi positif terhadap para pengguna di jalan raya. Pengendara di jalan raya dan melalui kegiatan mereka ini tentunya kita bisa mengambil inspirasi bahwasannya tidak selalu komunitas motor itu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna. Salah satunya kegiatan mereka ini waktu bulan Ramadan kemarin aktif memberikan takjil untuk masyarakat. Nah, ini tidak lama lagi mereka katanya akan menggelar sebuah kegiatan besar. Langsung saja kita tanya Pak Imet. Pak Imet, ini akan ada acara apa sih komunitas teman-teman nih? Itu, kita akan anniversary. Kita ulang tahun yang kedua. Oke, perayaan hari ulang tahun ya. Oke. Ini kapan Pak? Ini rencananya tanggal 14 Juli. Hari Sabtu. 14 Juli, hari Sabtu dan tempatnya di? Kita di Jalaria Lantamal 6 Makassar. Oke, wow. Ini keren sekali. Ada di Lantamal ya, pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Nah, ini kan anniversary. Ini apa saja yang akan dilakukan di hari besarnya komunitas teman-teman? Seperti kegiatan sebelumnya sih, kita kan mengundang dari berbagai komunitas ini. Di Makassar dan di luar Sulawesi itu sendiri, kami mengundang secara nasional. Kalau kegiatan di hari hanya itu, kadang seperti biasa, kita paling kopdar, ngumpul, jadi satu, semua bersulaturahmi, saling menyapa. Kopdar, kemudian paling kita adakan games-games, hiburan, kita mengundang juga pihak-pihak, sititas. Ini dari Bapak Wali Kota, pejabat-pejabat yang ada di Makassar insya Allah. Oke, jadi intinya ini adalah gathering akbar, seperti itu ya, pertemuan besar dari seluruh anggota komunitas NMAXX, Max Rider Makassar. Dan selain para anggota yang ada di Makassar, siapa saja sih yang diundang di acara ini? Kalau untuk di Makassar sih, kami mengundang kurang lebih 80 klub dan komunitas. Oke, itu di Makassar. Itu di luar komunitas kami. Di luar komunitas kami, ya. Komunitas apa saja itu boleh disebutkan? Kita ada untuk komunitas motor klub yang jenisnya berbeda, kayak Satria, kemudian untuk Fiction, pokoknya macam-macam. Wah, rame ya. Ini berarti ajang silaturahmi bagi semua komunitas motor ya, tidak hanya dari teman-teman komunitas NMAXX, Max Rider Makassar. Oke, tapi kalau dari komunitas NMAXX, Max Rider, regional lainnya ada tidak yang bakal datang? Insya Allah, untuk setiap chapter di Sulawesi Selatan itu insya Allah hadir semua. Kalau yang di luar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo itu sudah berangkat semua menuju ke sini. Insya Allah itu hadir semua. Oke, jadi regional lainnya juga sudah diundang dan akan hadir meramaikan aniversari komunitas NMAXX, Max Rider Makassar yang kedua tahun ya? Dua tahun. Di Lantamar nanti, wow, sukses untuk kegiatannya. Pak Adi, ini kan kita berharap bahwasannya komunitas motor seperti ini punya kontribusi positif dalam mengatur atau turut menjaga ketertiban laluritas di masyarakat. Ini apa saja yang sudah dilakukan atau apa rencana yang akan dilakukan oleh teman-teman komunitas NMAXX, Max Rider Makassar ini untuk mendukung hal itu? Ada kegiatan kampanye tertentu atau gimana? Iya, sesuai dengan visi kami. Di samping menyatukan para pengendara motor dalam hal ini kita biasa istilahkan bikers dengan jenis yang sama. Bahkan di luar itu pun kami undang, makanya kami ada istilah sahabat NR, sahabat NR dan XMASR N Makassar. Di situ nantinya kami menginginkan, komunitas kami ini menjadi pelopor keselamatan merulintas. Salah satunya nanti di acara kami yang anif kedua ini, kita akan melakukan pendidikan safety riding. Oke, ada juga edukasi untuk safety riding atau berkendara dengan aman dan tertib. Wow, luar biasa. Nah, tapi selama ini setiap teman-teman berkumpul selain gathering, kopi darat, seperti itu. Apalagi sih yang biasanya teman-teman lakukan ketika berkumpul seperti itu. Misalnya mungkin ada games mungkin setiap kumpul. Dan kalau kumpul itu di mana saja sih sebenarnya di Makassar tempatnya? Iya, untuk tempat kumpul kami yang utama, kita ada di Jalan Andalas. Itu yang utama? Iya, di salah satu cafe yang ada di sana. Banyak sih hal-hal yang dilakukan di sana, di samping bertukar pikiran tentang motor itu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang lain, permainan-permainan yang dilakukan. Di samping itu keluarga-keluarga kami juga sudah mulai kami satukan. Woy, saling mengenal ya? Iya, bukan hanya pengendaranya, tapi keluarga-keluarga ya. Mungkin ada salah satu bentuk yang sudah kita lakukan adalah arisan keluarga. Ada arisan keluarga juga bahkan, wow, ini bonding atau keterikatan antara anggota ini sangat kuat. Ada arisannya juga ini. Dan tentunya juga saling bertukar informasi tentang motornya sendiri, Pak. Oke, terus terakhir. Untuk menjadi anggota, gabung di anggota ini. Bagaimana caranya untuk bisa gabung? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami tidak mempersalatkan. Yang penting punya hobi terhadap motor tersebut. Silahkan bergabung dengan kami. Lebih bagus kalau ketemunya di tempat kami ngumpul. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara registrasinya. Karena kami ada register secara nasional maupun register secara regional Makassar. Itu saja yang kami persalatkan. Oke, itu dia. Jadi kita tambahkan, yang penting mereka akan taat berlalu lintas. Jadi kita tidak menggunakan hal-hal yang di luar aturan-aturan yang diaturkan oleh kepolisian. Oke, itu dia. Jadi buat Anda, para pengguna motor NMES dan juga XMES yang ingin bergabung. Jangan khawatir ini semuanya boleh bergabung ya. Tidak ada nomor registrasi, tapi perlu registrasi. Ini supaya dicatat biar tertip aja sih sepertinya. Oke, itu dia komunitas NMES XMES Rider Makassar. Terakhir sebelum kita tutup segmen ini, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah ataupun para pemilik motor yang sama dengan teman-teman yang ingin bergabung. Pak Adi, oke. Iya, teman-teman yang ada di mana saja berada, kami sangat menunggu bergabung dengan kami. Sarannya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak kami persyaratkan yang jelas. Mempunyai hobi yang sama, dan memang kami tidak punya aturan, tapi kita punya attitude. Kita tidak punya aturan, tapi kita punya attitude. Yang penting diikuti, kami welcome untuk menerima. Oke, teman-teman welcome untuk menyambut teman-teman anggota bangsa. Pak Imet, ada yang mau disampaikan terkait dengan acara anniversary? Ya, kalau kami sih sangat mengharap untuk teman-teman bikers yang ada di Makassar untuk bisa ikut serta meramaikan kegiatannya kami di tanggal 14 bulan Juli. Itu saja sih sebenarnya. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk semua member yang menyaksikan pagi ini, jangan lupa untuk datang ke anniversary yang kedua, teman-teman, untuk komunitas dari NMES XMES Rider Makassar. Baik, Pak Imet sukses. Untuk kegiatannya, Pak Adi juga sukses. Terima kasih sudah datang berbagi dengan kami di Sahabat Sosial pagi ini. Semoga lagu dari Raisa, seduhnya wanita tadi, benar-benar bisa membuat hari Anda menjadi semakin seduh ya hari ini. Dan saudara, inilah jumpa, akhir dari jumpa kita di Sahabat Sosial pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas.